Allah adil dan tidak pernah berlaku curang untuk menunjukkan keadilan dan kesetiaannya. Adil dan tidak pernah berlaku curang untuk menunjukkan keadilan dan kesetiaannya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan masmur tanggapan pada hari ini, masmur 89. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang-orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun temurun. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, Jika ketetapanku mereka langgar dan perintah-perintahku tidak mereka patuhi, Maka akan ku balas pelanggaran mereka dengan gata dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan ku jauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Masmur tanggapan pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Allah yang setia. Aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Itulah kalimat penutup dari Masmur tanggapan hari ini. Masmur menegaskan Allah yang tetap setia dan kesetiaannya disertai dengan keadilan. Keadilan dimaknai dengan hukuman atas pelanggaran dan kesalahan, berkat atas kesetiaan dan ketaatan. Dalam hal ini, Masmur berpegang pada prinsip hukum pembalasan di bumi. Orang yang jahat celaka, orang yang baik bahagia. Namun dalam perspektif iman kita, Allah dipahami melampaui dari prinsip hukum pembalasan di bumi itu. Allah adil juga dalam hal mengampuni yang bersalah. Ada orang baik yang menderita. Ada orang yang setia yang mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Tidak berarti bahwa mereka sedang dihukum oleh Allah. Sementara orang jahat leha-leha berkuasa sambil menindas rakyatnya dan makin haus akan kekuasaan-kekuasaan selanjutnya. Seakan-akan hidupnya diberkati Tuhan meskipun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal ini kita diajak untuk tetap mengandalkan Allah. Allah adil dan tidak pernah berlaku curang untuk menunjukkan keadilan dan kesetiaannya. Bahkan kepada kita yang mungkin saat ini sedang menderita. Karena berbagai macam persoalan, perjuangan untuk keadilan, untuk kebenaran, untuk cinta kasih seakan-akan sia-sia. Allah tidak akan berlaku curang dalam menunjukkan keadilan dan kesetiaannya. Untuk itu, satu hal yang diminta dari kita adalah terus menerus belajar taat dan setia mengandalkan kasih Allah dalam kehidupan kita yang tak tergoyahkan. Dengan iman yang tak tergoyahkan, dengan pengharapan yang selalu menyala, dengan cinta kasih yang kita wujudkan. Cinta kepada sesama, cinta kepada makhluk ciptaan melalui sikap peduli, ramah, dan merawat alam ciptaan ini demi kemuliaan Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjang dengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Kutera, dan Rok Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sahabat, selalu bahagia dalam doa dan karya-karya kita, bahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sahabat, dan karya-karya kita, bahagia dalam doa dan karya-karya kita.